Hai sahabat, apa kabar? Semoga semua ada dalam keadaan baik. Pada kesempatan ini, Tutsugi dari kanal Balijani akan memaparkan mengenai asal-usul Desa Batanyuh Belayu dengan merujuk langsung situs resmi Desa Batanyuh. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak setelah ini. Desa Batanyuh terletak di Kecamatan Marga, Kebupatan Tabanan. Desa ini belakangan sangat terkenal dengan kerajinan kayunya terutama dalam bentuk ukiran atau pahatan. Berjarak sekitar 20 km dari Denpasar, Desa Batanyuh bisa dicapai dengan kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2. Letaknya pun strategis di antara obyek wisata Purataman Ayun Mengui dan Monumen Margarana Marga. Desa Batanyuh yang didirikan pada tahun 1681 memiliki kaitan sejarah dengan kerajaan yang pernah ada di seputar Belayu. Nama Batanyuh sesungguhnya diambil dari nama salah seorang putra Igusti Bebajangan, seorang raja yang pernah memerintah di Beringkit Belayu. Namun, kerajaan Beringkit tidak berusia panjang karena kemudian ditaklukkan oleh Igusti Agung Putu dan Igusti Celuk dari Puri Belayu dalam Perang Puputan di Beringkit. Igusti Kebon Tubuh, salah seorang putra Igusti Bebajangan yang masih hidup berhasil diamankan dan dibesarkan oleh Raja Kabau-Kabau. Setelah dewasa, Igusti Kebon Tubuh kemudian diserahkan oleh Raja Kabau-Kabau kepada Igusti Celuk di Belayu. Oleh karena wilayah kerajaan Belayu sedang ditata pada saat itu, maka area Kebon Tubuh ditempatkan di bagian paling utara dari Puri Belayu. Kebon berarti Tegal yakni sebuah tempat yang lapang dan tubuh direjemahkan sebagai pohon kelapa atau nyoh. Itulah mengapa desa tempat tinggal Igusti Kebon Tubuh kemudian disebut Desa Batan Nyoh. Berbicara mengenai Puri Belayu tidak bisa lepas dari peran Igusti Agung Putu yakni cucu Igusti Agung Maruti. Sebelum mendirikan Puri Belayu, Igusti Agung Putu sempat diasuh oleh Raja Tabanan Seri Magada Sakti, sebelum akhirnya diminta oleh Igusti Putu Balangan dari Marga dan kemudian menjadi sahabat baik adiknya yang bernama Igusti Celuk. Mengenai keberadaan Igusti Putu Balangan dan Igusti Celuk dapat dirunut seperti ini. Keduanya merupakan Putra Ida Arya. Siapakah Ida Arya? Ia adalah salah seorang Putra Igusti Mura Pacung Sakti alias Igusti Mura Ayunan yang berburi di perian. Suatu ketika Igusti Mura Ayunan menghamili salah seorang pembantu pesayangannya yang bernama Nilo Jepung yakni Putri Kibendese Balangan. Mengetahui hal itu, Nilo Pacekan, istri Igusti Mura Ayunan, sangat marah. Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, maka Igusti Mura Ayunan minta kepada Kiai Lanang Ungasan supaya mengawini Nilo Jepun dengan satu syarat. Kiai Lanang Ungasan tidak boleh menggauli Nilo Jepun. Kiai Lanang Ungasan memenuhi permintaan Igusti Mura Ayunan dan mematuhi persyaratannya. Keesokan harinya, Kiai Lanang Ungasan mendatangi Ide Pedanda Watulumbang. Kepada Ide Pedanda, ia menceritakan semuanya sebelum akhirnya mohon agar perkawinannya dengan Nilo Jepun dapat diberkati sebagaimana mestinya. Ide Pedanda Watulumbang merestui dan membuatkan upacara seperlunya termasuk melukat bayi dalam kandungan agar kelahlahir dengan selamat. Beliau berpesan bila mana anak itu sudah lahir supaya diberi nama Ide Arya. Begitulah akhirnya Ide Arya lahir dengan selamat. Setelah dewasa, Ide Arya lalu kawin dan menurunkan tiga orang putra dan dua orang putri. Ketiga orang putranya masing-masing bernama, Igusti Putu Balangan bertempat tinggal di Puri Marge, Igusti Nengah Balangan di Puri Perian, dan Igusti Celuk yang semula bersama Igusti Putu Balangan di Marge akhirnya pindah ke Puri Belayu bersama-sama Igusti Agung Putu. Selanjutnya diceritakan mengenai penataan wilayah Puri Belayu oleh Igusti Agung Putu dan Igusti Celuk. Setelah desa Batanyu selesai ditata pada tahun 1683, Puri Belayu memperluas wilayah keselatan dengan menempatkan orang-orang yang memiliki ilmu kenurangan tinggi untuk menjaga bendungan peninggalan Igusti Bebajangan di Umur Diwang agar air tetap bisa mengalir ke persawahan Subak Sungi atau Umur Kelor. Setelah itu penataan dilanjutkan ke wilayah Jebaud yang kemudian menjadi wilayah Lingkit di mana masih terdapat peninggalan Puri Igusti Bebajangan. Penataan itu dibarangi dengan penyerahan tanah kesejahteraan di Subak Sungi dan sekitarnya. Sedangkan kepada desa Batanyu yang terdiri dari wilayah Batanyu dan Umur Diwang diserahkan juga tanah ayahan atau kewajiban desa untuk tempat tinggal dan pertanian. Yang termasuk wilayah kesejahteraan desa Batanyu adalah Subak Apit Jaring, Subak Abian Pondok Gunung Kaja dan Kelor di sisi timur, Subak Abian di sisi barat, Subak Kekerancari, Subak Belusung, Area Tegalan di sisi barat dan timur Sungai Sungi dan lain-lain. Ketika Igusti Agung Putu dan Igusti Celuk berhasil menyelesaikan pembangunan Puri Belayu lengkap dengan para pengiring dan tatanan pemerintahannya, Igusti Celuk sudah memiliki keturunan masing-masing, Igusti Gede Celuk, Igusti Nengah Celuk, Igusti Celuk Puspita Sari, Igusti Gede Sengguan, Igusti Gede Keranyak, Igusti Putu Sekara, Igusti Ngurah Gede, dan Igusti Ngurah Wijaya. Selanjutnya diceritakan bahwa Igusti Agung Putu mulai mempersiapkan kekuatan dengan membuat pasukan pilihan yang siap tempur dan berani mati sebanyak 40 orang. Sejak saat itu beliau mulai menanamkan pengaruhnya terhadap para penguasa wilayah di sekitarnya. Sepak terjang dan kehebatan Igusti Agung Putu begitu luar biasa. Berita tentang kehebatannya cepat tersiar ke seluruh penjuru wilayah. Dengan lantang kemudian beliau mengeluarkan pernyataan akan menyerang siapa saja yang berani menentang. Mendengar berita itu para perbekal atau raja-raja kecil di sekitarnya merasa waswa. Untuk menghindari pertempahan darah yang akan menyengsarakan rakyat, maka para raja kecil seperti Igusti Ngurah Tangat segera menyerahkan diri ke Puri Belayu. Raja kecil lainnya yang kemudian menyusul menyerahkan diri adalah Igusti Ngurah Ngui, Igusti Ngurah Beringkit, Igusti Ngurah Penarungan, dan Igusti Ngurah Pupuan. Hanya Igusti Ngurah Batu Tumpang yang tidak mau menyerahkan diri. Yang terakhir ini memang pernah berseteru dengan Igusti Agung Putu. Dengan menyerahnya raja-raja kecil itu yang disertai dengan penyerahan wilayah kekuasaannya, mulailah tersebar berita mengenai berdirinya kerajaan baru bernama Kewiapura atau Mengui. Dari Puri Belayu, Igusti Agung Putu bergeser ke arah timur dengan membangun Puri Beka Mengui dan Taman Ganter. Belum merasa nyaman di tempat itu, beliau kemudian bergeser lagi ke selatan lalu mendirikan istana yang disebut Puri Gede Mengui. Setelah Igusti Agung Putu meninggalkan Puri Belayu dalam keadaan kemahri pahlawo Jinawi, dengan tatanan kerajaan yang rapi, pada tahun 1723, Igusti Gede Sengguan bersama Igusti Gede Keranya melakukan ekspansi ke wilayah Ku Manca dan menaklukkan Raja Pase yang berkuasa di sana. Demikian perjalanan sejarah Puri Gede Belayu yang dimulai dengan penataan desa Batanyu. Sekian, semoga ada manfaatnya. Terima kasih telah menonton!